Intro Nawa Cita sebagai sumber inspirasi untuk menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian merupakan agenda prioritas saat ini yang harus dijalankan setiap unsur dalam pemerintahan. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu regulator yang menjamin terselenggaranya pelayanan transportasi saat ini melakukan transformasi untuk mengimplementasikan Cita yang kedua yaitu membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Transformasi Kementerian Perhubungan direalisasikan di semua pelayanan yaitu perhubungan darat, laut, udara, serta perkereta apian dengan menerapkan teknologi informasi sebagai alat untuk mewujudkan sistem pelayanan yang transparan, berintegritas, dan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa serta akuntabilitas. Tahapan transformasi dimulai di akhir tahun 2014 dengan membuka kontak senter 151 untuk pelayanan masyarakat. Penggunaan email Dina sebagai alat komunikasi antar pegawai untuk keperluan internal dan eksternal dalam Kementerian Perhubungan serta mendesain ulang website Kementerian Perhubungan. Dirjen Perhubungan Udara meluncurkan aplikasi Flight Approval Online untuk membantu maskapai mempercepat proses perizinan Flight Approval. Dirjen Perhubungan Udara juga mereformasi lembaga pengatur slot time penerbangan atau IDSC menjadi IASM atau Indonesia Airport Slot Time Management. Dalam mengelola slot time, IASM melakukan perubahan yang sangat mendasar yaitu pada pengaturan slot time yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dirubah menggunakan sistem web-based terintegrasi dan berstandar internasional. Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 12 tahun 2015 tentang perizinan angkutan udara online dan Peraturan Menteri No. PM 13 tahun 2015 tentang penyelenggaraan alokasi ketersediaan waktu terbang atau slot time bandar udara untuk menjamin keselamatan penerbangan. Dengan mengelola slot time, IASM beranggotakan tiga perusahaan milik negara yaitu Perum, LPP, NPI, Angkasa Pura I, dan Angkasa Pura II dibawah pengawasan langsung di jen perhubungan udara. Slot time management ini menggunakan aplikasi yang telah digunakan oleh 350 bandar udara internasional di 34 negara. Dengan aplikasi ini, IASM akan mengatur slot time yang terintegrasi dengan AviationNet sehingga pengawasan oleh ditjen perhubungan udara lebih efektif dan akurat. AviationNet adalah sistem berbasis SOA atau Service Oriented Architecture yang terintegrasi dengan SOA Kementerian Perhubungan yang dinamakan HubNet di mana HubNet adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari Blueprint National Single Windows atau NSW. Melalui AviationNet yang mengintegrasikan semua pelayanan online di lingkungan ditjen perhubungan udara seperti slot time, izin usaha angkutan udara, izin rute penerbangan, dan flight approval. Untuk mengajukan izin rute penerbangan, pemohon cukup mengisi form dengan mengakses aol.devhub.go.id kemudian menyiapkan dokumen yang telah di-scan untuk di-upload. Seluruh proses pengajuan izin dapat dilakukan secara online dan mandiri oleh pengguna jasa dan ditindaklanjuti secara online oleh Direkturat Angkutan Udara menggunakan sistem workflow dan notifikasi email untuk konfirmasi status proses pengajuan. Izin rute penerbangan akan disetujui jika rute-rute yang diinginkan telah terdaftar dalam izin usaha angkutan udara. Demikian juga untuk pengajuan baru dan pengembangan izin usaha angkutan udara dapat dilakukan secara online melalui website aol.devhub.go.id. Persetujuan terbang atau flight approval juga diproses secara online sama seperti pengajuan izin usaha angkutan udara dan izin rute penerbangan dengan dokumen sesuai ketentuan. Dengan adanya hub payment memungkinkan setiap permohonan yang telah disetujui akan menerima tagihan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak berdasarkan kode billing yang dapat dibayarkan secara online melalui 24 bank persepsi dan PT POS Indonesia yang telah terhubung dengan jaringan sistem pembayaran online atau simponi sehingga langsung masuk ke rekeningkas negara. Hal ini sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 32 PMK 5 2014 tentang menerimaan negara secara elektronik. Pengguna jasa dapat dengan mudah membayar PNBP melalui ATM, internet banking, teller, maupun edisi dari bank dan POS yang merupakan dari hasil kerjasama hub payment dengan simponi sehingga memungkinkan setoran PNBP tersebut masuk ke kas negara dengan cepat dan transparan tanpa tambahan biaya lainnya. Melalui penggunaan teknologi terkini, Kementerian Perhubungan telah bertransformasi untuk menciptakan keselamatan dan meningkatkan pelayanan publik yang real-time, transparan, dan terintegrasi. Transformasi pelayanan antutan udara di Kementerian Perhubungan, keselamatan, dan pelayanan prima merupakan prioritas kinerja kami.